dan permasalahan nasional. Dan pastinya kami harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan saya Yvi Anggrini dari InnoTech Foundation yang akan menjadi host sekaligus moderator Anda di acara webinar ini selama satu setengah jam ke depan. Selamat datang di InnoTalk, inovasi teknologi dan inspirasi talk show dengan new look dan tema yang semakin menarik pastinya di mana untuk InnoTech ke-12 hari ini temanya adalah Pengolahan Sampah Organik Berkelanjutan dengan Budidaya Magot BSF. Menarik sekali materi hari ini dan kita tahu bahwa sampah organik juga semakin banyak akhir ini terutama ketika masa pandemi. Speaker kita yang kompetensi yang ini yaitu Bapak Heri yang sudah hadir bersama kami dari Ruas Daun dan Bapak Ali dari Mitra Ruasdaun. Bagi yang belum mengetahui tentang InnoTech, izinkan saya memperkenalkan InnoTech terlebih dahulu. InnoTech adalah inkubator bisnis berbasis teknologi tepat guna yang berdiri sejak 2008. Dan bulan Januari lalu, InnoTech berulang tahun ke-13. Sampai dengan saat ini, InnoTech telah menginkubasi 46 inovator dan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada lebih dari 1.600 wira usaha di seluruh Indonesia. Produk inovatif dan tepat guna yang telah didampingi pengembangannya oleh InnoTech terdiri dari 5 bidang yaitu kesehatan, energi, lingkungan, pertanian, dan juga ICT. InnoTech juga telah sukses menghubungkan usaha mikro dengan lembaga pembiayaan dan investor yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mereka agar bisa naik kelas. Kami juga ingin memberikan informasi bahwa kami memiliki YouTube channel sebagai sarana untuk edukasi bisnis dan video webinar teknologi tepat guna lainnya yang bisa saudara sekalian saksikan dan mengaksesnya dengan akun InnoTech Foundation. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe ya. Pengolahan sampah organik di Indonesia menjadi topik penarik di kalangan praktisi sampai akademisi. Jumlah sampah organik yang masuk ke TPA pastinya sangat tinggi. Seperti tadi saya sampaikan bahwa terutama di masa pandemi ini karena semua rata-rata bekerja dari rumah, beraktifitas dari rumah. Salah satu penyebabnya adalah pengolahan yang belum tepat. Dan jika hal ini terus dibiarkan, maka pencemaran khususnya air tanah menjadi masalah yang harus dihadapi. Berbagai pemecahan masalah sampah organik perlu dikembangkan dan dipublikasikan dengan baik agar pemerintah dan khususnya masyarakat memiliki ketertaraikan untuk mengolah sampah organik menggunakan terutama menggunakan maggot black shoulder fly. Nah, sekilas info nih, bagi teknoplaner yang masih kesulitan mengakses webinar ini melalui Zoom, bisa menyaksikan secara live di YouTube channel Inotech, yaitu Inotech Foundation. Sebelum masuk ke narasumber kita siang ini, kita saksikan bersama-sama dahulu video profil dari ruas daun berikut ini. Saya minta tolong Mas Tri untuk menampilkan videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan saya ingin menginformasikan bagi para teknoplaner yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan mengetiknya di kolom Q&A dan akan kami bacakan nanti di akhir sesi. ataupun nanti kami akan meminta untuk mengun-unmute, jadi teman-teman sekalian bisa langsung bertanya kepada narasumbernya. Baik, kita masuk ke inti acara hari ini, yaitu pemaparan teknologi pengolahan sampah menggunakan maggot BSF oleh Bapak Heri. Kepada Bapak Heri, saya persilahkan. Di-unmute dulu Pak Heri. Oke, terima kasih Mbak Ify dari Kinotech atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini, hari Kamis 25 Maret 2021, kita semua dapat menghadiri, kami dari ruas daun, tentu saja dari Kinotech selaku yang memediasasi acara pada siang hari ini, dan juga selamat siang kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dimanapun Anda berada yang sudah hadir dalam acara webinar yang bertajuk pengolahan sampah organik berkelanjutan dengan maggot BSF. Saya secara pribadi dan atas nama tim luas daun mengucapkan terima kasih kepada Inotech sebagai media yang telah menyebatani kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, Saudara sekalian, dari berita yang sering kita dengar, dari televisi yang sering kita lihat, atau bahkan dari media sosial yang sering kita baca, karena sampah merupakan salah satu permasalahan, permasalahan yang patut untuk kita perhatikan. Kenapa perlu kita perhatikan? karena sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan, terpisahkan dari kehidupan manusia, dari kehidupan kita bersama. Kenapa demikian? karena setiap aktivitas manusia, baik secara pribadi, maupun secara kelompok, baik di rumah, kantor, pasar, sekolah ataupun di mana saja, akan menghasilkan sampah. Bapak Ibu, Saudara sekalian, ada banyak sumber yang menjelaskan tentang pengertian sampah, baik secara umum dari para ahli ataupun sesuai aturan dari kementerian hingga sampai ke badan dunia WHO. Namun demikian, kami di Ruas Daun mencoba mengambil definisi tersebut yang ada kaitannya dengan kegiatan kami tentunya. Jadi kami mengambil pengertian sampah bahwa sampah dapat diartikan sebagai hasil kegiatan produksi manusia, bagi yang dihasilkan oleh manusia maupun alam, yang belum mempunyai nilai ekonomis. Jadi hasil kegiatan produksi baik yang dihasilkan oleh manusia maupun alam yang belum mempunyai nilai ekonomis. Kami mengambil definisi sampah seperti itu dari Ruas Daun. Lalu bagaimana agar kemudian sisa hasil kegiatan produksi tersebut mempunyai nilai ekonomis, kami berpendapat agar kegiatan produksi tersebut salah satunya bisa dilakukan dengan cara pemilahan. Salah satunya dengan pemilahan agar hasil produksi tersebut mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pemilihan sampah ditujukan untuk mengelompokkan. Mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis dan sifatnya. Itu menurut kami dari Ruas Daun sesuai dengan makna, visi, dan kegiatan kami definisi dengan sampah. Jadi yang kita garis bawai adalah belum mempunyai nilai ekonomis. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, salah satu jenis sampah yang sering kita dengar adalah organik. Barangkali ini sesuatu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita semuanya, sampah organik. di mana sampah ini berasal dari bahan yang bisa terure secara alamiah. Jadi sampah organik merupakan sampah yang berasal dari bahan yang bisa terure secara alamiah. Permasalahan kemudian timbul ketika proses terurenya sampah organik tersebut tidak dapat berlangsung dengan cepat. Jadi sampah organik kemudian akan menjadi permasalahan ketika proses terurenya itu butuh waktu yang lama. selain menimbulkan bau yang tidak sedap juga dapat menjadi sarang berbagai macam penyakit. Pasti hal ini sudah kita ketuai bersama terutama di daerah-daerah perkotaan. jadi ketika sampah itu menimbulkan bau itu biasanya berasal dari sampah organik yang belum terure. Bapak-Ibu saudara sekalian banyak cara atau langkah sebetulnya untuk mempercepat proses pengurian atau pemanfaatan langkah maaf sampah organik tersebut kalau di daerah pedesaan di mana apa namanya wilayah masih luas dan sebagainya atau barangkali penduduknya mempunyai ternak bungkas dan sebagainya sebetulnya sisa dari produksi dalam bahan rumah tangga bisa di aplikasikan ke ternak mereka. Beda kasus kalau misalnya Bapak-Ibu atau kita yang berada di lingkungan perkotaan di mana lahan atau pola hidup masyarakatnya sudah berbeda dengan di kampung. Jadi rata kesusahan untuk pengelolaan organiknya. Kami di Ruas Daun mencoba bermitra dengan teman-teman di budidaya Magot BCF mencoba kemudian mengambil langkah artinya agar sampah-sampah organik tersebut bisa terure dengan lebih cepat. Jadi black soul dioplar itu digunakan sebagai binatang pengure untuk mengure sampah organik tersebut. Tentunya setelah dipilih dengan jenis sampah-sampah lainnya. Dari grafik tadi disebutkan bahwa sampah organik yang kita ada itu sekitar 63% itu berbasis organik. Sisanya ada residu dan organik. Namun di Ruas Daun memang lebih fokus di organiknya. demikian. Data dari Dinas Limon Hidup angka indeks sampah per rumah tangga juga cukup fantastis dari sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo mohon maaf per rumah tangga. Jadi makanya jumlah total sampah keseluruhan bisa luar biasa jika indeks yang digunakan LH seperti itu. Contoh misalnya di lingkungan kami sendiri yang ada misalnya taruh 30 tempat tinggal kepala keluarga dikalikan sekian sudah kelihatan perharinya sampah kita di sana. Bapak-Ibu Saudara sekalian jadi mawet BSF digunakan sebagai salah satu binatang pengure untuk mengure sampah organik tersebut. Ada beberapa keuntungan salah satunya adalah karena BSF tersebut memang ditakdirkan hidup untuk makan jadi mereka 24 jam itu memang pola makannya seperti itu jadi makan terus selama 24 jam kemudian yang kedua lalat tersebut juga tidak membawa pipit penyakit karena memang setelah menjadi lalat bermetamarkosa menjadi lalat memang sudah tidak makan jadi dia makan ketika masih menjadi larva artinya ketika sudah menjadi lalat lalat BSF tersebut tidak membawa pipit penyakit itu salah satu keuntungan dari BSF keuntungan lain bahwa kenapa kami fokus di BSF adalah kadar protein yang cukup tinggi jadi sekitar 40% lebih makot larpapet tersebut kadar protein jadi sangat bagus terutama buat teman-teman kita saudara-saudara kita yang mempunyai kegiatan usaha di bidang perikanan termasuk juga untuk unggas seperti itu manfaatan lain dari makot BSF tersebut kami di ruas daun melihat peluang itu karena kadar protein yang tinggi bisa menjadikan sebuah produk turunan ini yang menjadi saat sekarang menjadi produk umbilan kami di ruas daun berupa pupuk organik cair jadi pupuk organik cair itu berbasis dari makot BSF jadi karena kandungan protein yang tinggi kami menempatkan makot tersebut sebagai bahan baku disambing dikombin dengan bahan-bahan lain tetapi kami mencoba mengangkat apa namanya makot BSF tersebut menjadi salah satu campuran atau bahan di pupuk organik cair kami yang kami bernama magro tentunya pupuk tersebut juga menjadikan mempunyai kualitas sendiri karena apa namanya pembuatan bahan-bahannya juga memang bahan-bahan yang bermutu karena kami tidak menggunakan limbah kemudian dari sisi magotnya pun karena itu suplainya dari mitra kami di para pembidaya magot BSF yang nanti salah satunya adalah Pak Alisius Wilo itu salah satu mitra kami di luas daun jadi itu sangat terpantau untuk bahan-bahku pupuk organik cairnya namun demikian sementara memang kami belum bisa mempromosikan jauh itu masih sebatas di daerah kami untuk produk organik cairnya jadi artinya sebetulnya sampah tidak kemudian kita pilah akan mempunyai nilai ekonomis dari kemudian kita pilah organik dan yang lainnya kemudian kita jadikan sebagai nutrisi buat magot BSF kemudian dari magot BSF tersebut kita buat produk turunannya dibuat popok organik cair itulah kenapa jika kita kemudian mengolahkan sampah sesuai dengan apa namanya keperluannya kita akan bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan sebuah-sebuah produk turunan yang penting dari awal makanya mari kita dari awal mencoba memilah sampah sesuai jenisnya agar mempunyai nilai ekonomis demikian apa yang bisa saya sampaikan dari luas daun kaitannya dengan pengolahan sampah organik sampai dengan produk turunannya yang kami apa namanya lahir belum lama minimal kami tidak hanya sebagai follower saja tapi kita coba ikut berperan aktif atau ikut serta dalam apa namanya permasalahan sampah minimal dari lingkungan kita sendiri demikian Mbak Yvi yang bisa saya sampaikan mewakili tim ruas daun terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sangat mudah dipahami ya Pak ya untuk gerakannya ini dalam mengelola sampah organik nah yang perlu kita semua ketahui dan teman-teman perlu ditekankan dalam hal ini bahwa kita harus memilah sampah dulu dibedakan sampah organik dan unorganik dimana itu akan memudahkan bagi kita semua nantinya mengelola sampah ini lebih baik dan lebih bijak untuk sampah organiknya bisa menggunakan metode BSF ini dan unorganiknya atau plastik ada pengelolaan yang lebih lanjut bisa didaur ulang ada istilahnya 3R ya reuse recycle reduce nah itu bisa diolah seperti itu untuk sampah non organiknya nah sebelum saya ke Pak Ali Susilo nih saya ada beberapa pertanyaan nih buat Pak Heri nah terkait dengan siklus dari black shoulder fly ini sendiri kan tadi sudah ada yang ditampilkan di presentasinya nah itu yang bisa digunakan yang mana aja ya Pak secara detailnya apakah nanti setelah menjadi lalatnya nah lalatnya itu akan mati pastinya ya Pak setelah itu tapi kan dia bertelur dulu ya bertelur kemudian menghasilkan telurnya kemudian ada maggotnya nah apakah hanya maggotnya saja yang dipakai atau bagaimana Pak bisa dijelaskan lebih detail mungkin Masri bisa bantu share slide presentasi yang tadi siklus BSF-nya jadi teman-teman bisa tahu persis nih yang bisa dimanfaatkan di bagian mana saja gitu untuk BSF-nya terima kasih Mbak Evi itu sebetulnya yang sangat menguasai hal itu nanti Pak Ali namun demikian sobat saya apa namanya sobat saya tanggapi atas pertanyaan tadi teman-teman semuanya jadi siklus hidup sebuah nanus sekitar 45 hari Mbak Evi 45 hari kami yang digunakan untuk produk turunannya itu yang usia sekitar 2 minggu ya jadi 2 minggu yang kami pakai untuk apa namanya sebagai bahan baku POC-nya karena pada umur sekitar 2 minggu mangkandungan protein lemak itu memang masih tinggi beda nanti setelah 2 minggu up dia sudah masuk masa pre-POPA kemudian POPA dan menjadi BSF jadi yang kita pakai yang untuk POC-nya itu di usia sekitar 2 mingguan dimana kandungan proteinnya memang masih tinggi kalau usia 1 minggu baby makut ya masih terlalu kecil artinya kita butuh sangat banyak ketika masih jadi ketika sekitar 2 minggu kan berat badan makutnya sudah tinggi kandungannya pun sudah cukup untuk bahan baku di salah satu bahan baku di POC-nya itu Mbak Evi yang lainnya nanti untuk apa namanya pupanya berpupanya terus kemudian cangkangnya dan sebagainya Mas Ali bisa lebih menguasai tentang hal ini begitu Mbak Evi baik-baik terima kasih Pak Heri jadi kita langsung ke Mas Ali nih sebagai mitra dari ruas daun yang praktisinya langsung juga terima kasih Pak Heri untuk penjelasannya nanti kita banyak bincang lagi ya Pak Heri silahkan Mas Ali silahkan Mas Ali untuk menjelaskan lebih lanjut nih sebagai mitra ruas daun tentang budidaya dari BSF ini dan bagaimana mengelola sampah dengan menggunakan BSA oke terima kasih Mbak Evi halo halo Mbak Evi ya terdengar Mas Ali suaranya terima kasih sebelumnya terima kasih sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Halo ya lanjut Mas Ali silahkan terima kasih atas undangannya dalam webinar ini terutama dari InnoTech dan juga dari ruas daun Pak Heri untuk menyampaikan sedikit tentang BSF atau Black Soldier Dalam kaitannya dengan pengurean sampah terutama adalah sampah organik tidak dipungkiri untuk masalah sampah memang memang sangat sangat-sangat sudah sudah urgent sekali dalam artian semuanya akan mengalami di tiap daerah akan mengalami jadi sangat tepat sekali aneh kata jika suatu instansi dan masyarakat lainnya mau untuk mengolah sampah dengan sistem biokonfesi dengan menggunakan Magot BSF kenapa pilihannya di Magot BSF terkait dengan tadi dengan secara siklusnya sangat pendek artinya dalam waktu 45 hari kurang lebihnya tapi di masa-masa fase-fase di Magot nya adalah itu sebagai yang sangat fungsinya terutama adalah sebagai mesin mesin alami karena di usia dol 5 sampai di usia mungkin bisa ditampilkan untuk itunya mbak ya ditampilkan lagi ya untuk siklusnya tadi ya atau mungkin biar mbaknya mau dimulai dari mananya mbak biar saya lebih ini lagi fokusnya atau urut-urut tanya mungkin bisa dijelaskan tadi dari siklusnya ini mungkin dijelaskan lebih detail tadi seperti yang Pak Heri sampaikan Mas Ali lebih paham terkait hal ini jadi setelah sampah organik itu kita kumpulkan terus diapain Pak ya mungkin dari ini dulu ya dari sampah dulu ini sampah apa sih yang bisa untuk terutama mungkin dari pakan pakan magot itu apa sih seperti itu pakan magot itu adalah limbah-limbah organik salah satunya adalah sampah organik dan tidak menutup kemungkinan juga adalah di luar sampah juga bisa termasuk salah satunya untuk kotoran hewan dan ini pun juga sangat untuk saat-saat ini juga sangat perlu juga untuk pengaplikasian karena kesulitan salah satu kesulitan pembudidaya peternak-peternak unggas skala besar permasalahan yang timbul adalah salah satunya adalah dibau dan magot bisa mengurangi bau untuk dikotorannya dan kembali ke untuk disampah organik kita mulai dari fase ini misalkan kita dari fase dari penetasan yaitu di usia lima hari sampai sepuluh hari itu sudah proses masuk larva dan dari sepuluh hari sampai ke 22 hari itu adalah masa-masa dimana magot ini sedang rakus-rakusnya artinya potensi potensi sekali dalam pengolahan limbah organiknya disinilah misalnya sebagai mesin yang tercepat karena di dalam tubuh magot itu pun juga mengandung enzim-enzim yang sangat bermanfaat dan tidak membahayakan bagi kita semuanya juga dan perlu diketahui juga bahwa lalat BSF beda dengan lalat-lalat yang lain karena lalat BSF di dalam fase lalatnya lalat itu tidak makan dan bahkan pun tidak minum ketersediaan air sebetulnya untuk menjaga gelembaban dan siklus di lalat adalah sangat pendek sekitar 1 minggu atau 5 hari artinya dan lalat itu di alamnya di alamnya itu dia mencari bau atau mencari tempat-tempat mungkin tempat-tempat sampah ataupun tempat peternakan tetapi dia tidak hinggap pada kotorannya ataupun pada sampahnya dia itu mencari tempat untuk bakal menaruh keturunannya atau bergelor di situ artinya dia tidak akan hinggap ke sumber kotoran tersebut itu salah satu beda dari lalat-lalat yang lain jadi dengan sendirinya dia tidak membawa faktor penyakit dan keterkaitan tadi sempat ditanyakan sebenarnya apa sih di fase mana sih yang bisa dimanfaatkan seperti itu mungkin akan saya jawab semua fase di sini semua fase bisa dimanfaatkan artinya budidaya makot makot base ini tidak ada yang tidak kebuang salah satu mungkin dari fase makot misalkan makot itu bisa dalam bisa untuk mengaplikasianya bisa masuk ke makot press bisa langsung dikasihkan ke bakan ternak baik ungas ikan ataupun rumitia juga pun bisa dan BMF ini makot press ini untuk kelanjutannya pun bisa diolah lagi produk turunan makot banyak sekali artinya ini makot bisa dibikin dikeringkan atau diten makot setelah itu bisa dibikin tepung bisa diambil minyaknya itu dari makot kemudian dari pupa dan lanjut mungkin ke mungkin ke pupa ke pupa dan ke menjadi lalat pupa cangkang pupa itu pun juga ada manfaatnya artinya tidak ada yang kebuang cangkang pupa bisa kita gunakan lagi untuk salah satunya sebagai pakan ikan juga bisa sebagai campurannya banyak juga yang dibikin tepung kemudian dicampurkan sebagai untuk biar nambang paletnya bisa juga untuk mencampuran metan media tanaman untuk tanaman juga bisa artinya bisa masuk ke untuk makanan juga bisa juga untuk pupuk bahkan dari ke lalat nya pun bisa digunakan juga untuk sumber makanan juga untuk ikan juga itu mungkin sekelas itu mbak oke baik jadi kalau saya bisa pahami bahwa proses ini semua fase ini bisa digunakan dengan baik terutama tujuannya lebih kepada untuk memberikan pakan ya pak ya iya tapi kemudian juga bisa diturunkan menjadi sebuah pupuk yang tadi telah diinfokan juga sama Pak Heri bahwa dari ruas daun itu ada pupuk namanya magro pupuk organik ya dan itu dari magro nah disini sudah ada beberapa pertanyaan dari para penonton atau teknoprener semua saya coba bacakan satu persatu pak nanti silahkan Pak Ali ataupun Pak Heri bisa menjawab oke yang pertama adalah dari Mas Nabha Fajri nah butuh biaya berapa nih untuk bisa menghasilkan pupuk organik cair atau untuk pakan ternaknya mungkin dari budidayanya dulu ya Pak ya untuk pembangunan apa istilahnya kandang ya kandang BSF ini ya itu butuh biaya berapa ya oke mbak nah keterkaitan dengan penyediaan makot ini nah ini kendala kendala pembudidaya adalah salah satunya seperti ini mbak dalam seperti ini kalau kita mempunyai ternak misalkan salah satu contohnya kita punya misalkan kita punya ternak lele ya dalam misalkan ternak lele per kolamnya seribu ya artinya kita membutuhkan pakan kurang lebihnya misalkan seharinya kan satu kilo kilo pakan misalkan kita kompes misalkan jangan sampai misalkan enggak usah pula misalkan 50-50 artinya 50 persen makot 50 persen mungkin kita menggunakan pakan pabrikan nah kendalanya adalah bagaimana kita harus membuat siklus panenya harus rutin oke jadi kebutuhan pakan dari jadi kebutuhan pakan dari lele itu bisa terpenuhi secara rutin gitu ya tapi pertanyaan pertanyaan dari mas naba ini sebaik sebetulnya terkait dengan biayanya butuh biaya berapa sih pak untuk membangun dari magot ini atau budidaya magot ini menggunakan BSF ini berapa biayanya dan sampai bisa menghasilkan pupuk organik cair ataupun untuk pakan ternak itu butuh biaya berapa oke mbak kalau untuk budidaya itu sendiri misalkan kita bukan orientasi orientasinya untuk pemenuhan kebutuhan sendiri adalah sebenarnya dari pemanfaatan barang-barang yang ada pun sebenarnya untuk misalkan untuk membudidayakan magot sebenarnya kan bisa tapi kalau keterkaitan dengan butuh berapa biaya sih sampai terjadi misalnya suatu bikin suatu produk magro seperti itu relatif juga dalam artian relatif itu tadi karena kan kita bicaranya untuk pembuatan magronya atau untuk keseluruhan ini kan masih umum oke kalau misalnya untuk budidayanya aja berapa kisarannya kisarannya untuk pembuatan biasanya untuk budidaya magro misalkan satu siklus ini biasanya salah satunya mungkin yang akan disiapkan adalah biopon salah satunya biopon pemesaran bag bag untuk penetasan mungkin dari bag penetasan masuk ke biopon pemesaran dari biopon pemesaran nanti akan mencetak prepupa dan pupa lanjut ke rearing house atau untuk tempat lalat tertelurnya dan mungkin dalam kandang lalat itu juga nanti disitu ada mungkin bag penetasan dan juga bak prepupa ataupun prepupa misalkan itu bisa 500 ribu pun bisa dicampur kita 500 ribu ya untuk hari ini baik mungkin saya beralih ke Pak Heri kalau Pak Heri lebih ke pupuk organiknya karena ambil dari Pak Ali bahan bakunya kemudian dibuat pupuk organik oleh Pak Heri itu kisaran berapa Pak biayanya untuk proses itu untuk menghasilkan suatu pupuk organik halo Mbak ya silahkan Pak Heri ya apa namanya di mangkot memang hanya salah satu bahan baku saja artinya memang ada dikombinit dengan bahan baku bahan-bahan yang lain dan ini sebetulnya yang bahwa persis kan di tim produksinya jadi itu apa namanya dapur lah ya dapur tim produksi kebutuhannya berapa makutnya berapa terus bahan bakunya berapa dan sebagainya kemudian dikonvers ke apa namanya nilainya berapa kan tim produksi yang menangani serat bahan itu oke kisaran aja kisaran aja Pak kita tidak perlu detail misalnya kalau mau membuat gitu mau replikasi istilahnya dari teknologi ini itu kira-kira berapa sih untuk menghasilkan pupuk cair kasaran aja Pak kan tadi kalau misalnya untuk beli daya sekitar 500 ribu nah sekarang kalau misalnya sampai pupuk cair tidak harus primagro misalnya mau hasilkan pupuk cair berapa sih Pak kisarannya kita untuk menghasilkan apa namanya sekitar 100 liter lah ya sekitar 100 liter kebutuhannya sekitar 30 kilo kalau kalau nilainya berapa kan tergantung Mas Alim mau jual kita berapa kan oke misalnya ke kita free ya berarti kita tidak payah kalau kemudian Mas Alim mau menggantai mahal ya berarti kita payah mahal itu karena kita sedang bicara makutnya karena dari tidak cuma hanya itu saja iya pasti ya makut itu kan hanya dibutuhkan karena memang itu apa namanya kebetulan di daerah kami memang makut ada kan beda kan kalau misalnya di makut di kita nggak ada ya kita dapat itu karena faktor kebetulan yang di tempat kami ada makut yang kita pakai itu artinya teman-teman yang lain bisa saja mengambil selain magot yang berarti nggak ada lakonan dan sebagainya tergantung nanti daerahnya Bapak Ibu semuanya dimana yang kira-kira potensi ya dipakai saja produk lakonnya seperti apa kebetulan kami di daerah kami pakainya begitu Mbak Evi oke baik terima kasih Pak Heri dan Mas Ali nah saya mau mengajak nih teknoprener yang untuk bertanya langsung ya ke narasumber siang hari ini kepada Pak Heri dan Mas Ali mungkin saya akan coba panggil dulu Mas Muhammad Adi Utama bisa di unmute minta tolong Mas Tri kita mau mencoba interaksi langsung ya Pak dengan penontonnya hari ini Alhamdulillah penontonnya hari ini cukup banyak ada 82 orang dari berbagai daerah tadi ada yang chat ada dari dari Mojokerto ada dari Sukabumi dan posisinya Pak Heri sendiri ada di Purbalingga ya ya di Purbalingga Jawa Tengah oke baik oke silahkan di unmute Mas Muhammad Adi Utama atau saya bacakan dulu ya nanti mungkin bisa respon dari penjawabannya Pak Heri dan Mas Ali oke bagaimana cara menarik lalat BSF itu sendiri apakah ada kondisi lingkungan mempengaruhi jadi beliau adalah peternak munggas dia beberapa kali mencoba menarik lalat BSF tapi tidak berhasil nah mau belajar lebih dalam nih mengenai bagaimana cara menariknya gitu Pak silahkan Pak Heri atau Mas Ali yang mau jawab itu spesialisnya Pak Ali kalau menariknya saya Pak Rupiah tertarik betul tuh silahkan Pak Ali untuk budidaya mengikut BFF benar-benar pemula tanpa modal salah satu caranya adalah memancing dari alam mungkin kendalanya adalah seperti itu tadi kesulitan untuk menarik dalam artian bisa disamakan juga dengan memancing Mas Ali mohon maaf videonya bisa ditampilkan dulu Mas Ali biar kelihatan nih ditampilkan videonya dulu kamera oke mungkin kendalanya tadi bagaimana menarik dari alat BSF itu mau bertelur gitu ya nah kalau simpelnya jawabannya kalau pengen cepat pakai yang merah-merah apa tuh Pak yang merah-merah pakai uang bisa ya uang maksudnya beli ya beli bibitnya tapi untuk pembelajaran biar merasakan suka dukanya bagaimana sih rasanya untuk seorang pemudidaya makut dan ini juga salah satunya biar mereka pun bisa menghargai pemudidaya makut itu seberapa besar sih mereka berjuangannya kan seperti itu tapi simpelnya seperti ini Mbak sebetulnya sudah ada modal disitu mungkin below sudah punya peternak unggas ya betul betul dia sudah punya peternak unggas peternak unggas biasanya koloni PSF ini biasanya akan mendatangi tempat-tempat salah satunya adalah peternakan kedua tempat sampah yang menimbulkan bau-bau seperti itu nah kembali seperti halnya tadi saya artikan sebagai memancing kalau kita memancing ikan ikan non-sewunya ternyata disitu kok gak ada ikannya sampai kapanpun juga non-sewunya akan prosesnya akan lama maksudnya lama untuk diambilnya lama untuk kepancingnya itu salah satunya karena terkait dengan mungkin lingkungannya mas ini mas darah mana ya tidak ada penjelasannya nih mas kita sudah sebenarnya Madiun Pak Madiun sudah mungkin mas Muhammad Adi bisa langsung di unmute ya suaranya jadi bisa diajak diskusi langsung minta tolong Mas Sri belianya dari Madiun Mas Ali sebetulnya sih untuk lalat ini sebenarnya untuk di daerah terutama di Indonesia potensi sekali dimanapun biasanya ada cuman biasanya kapasitasnya masih sedikit nah tinggal kita-kitanya yang telat dalam artian musuhnya yang telaten saja terutama misalkan kita disitu harus benar-benar coba terus dengan menggunakan misalkan kita akan memancing dengan menggunakan kotoran hewan nah disitu kan otomatis kan sudah ada bau kotoran hewan berarti bagaimana kita menciptakan pancing atau media pemandingan yang lebih-lebih lagi dalam artian baunya mungkin biar lebih mungkin lebih ekstrim atau juga kita coba dengan mungkin buah juga bisa kalau misalkan di lingkungan situ kan udah baunya dari kotoran hewan kita coba dengan mengunci dengan menggunakan limbah-limbah buah baik buah mungkin nanas yang akhiran saja lah misalnya limbah-limbah buah ataupun limbah-limbah sayuran asal telaten sebetulnya itu bisa potensi untuk kita mendatangkan lalat dan bisa bertelur disitu seperti itu mbak sebenarnya kalau lebih enaknya belinya bisa komunikasi langsung gitu karena ini kan artinya kita baru menduga-duga saja gitu loh ya saya kan mas Muhammad Adi Utama di-unmit mau gak silahkan mas terima kasih mbak atas kesempatannya selamat siang mas Ali ya terima kasih mau tanya jadi saya kan ini karena ayam kampung di rumah itu kan pengen cari pakan alternatif ya tiga-nya kan untuk motong gaya pakan salah satunya kan magot cari-cari referensi di Youtube itu kan caranya itu menariknya itu kan pakai apa namanya gedak gedak terus di fermentasi kasih roiko apa-apa itu nah kita coba biarin gitu kok gak ada yang dateng malah yang dateng kayaknya lalat iju nah ini apa apa yang salah apa lingkungannya itu mempengaruhi nah itu saya mau tanya itu sih apa yang perlu diperhatikan dalam menarik apa namanya di BSS ini beberapa kali saya coba kok gagal terus gitu mungkin seperti ini terutama misalkan kita akan memancing mungkin dari tempatnya pun juga harus diperhitungkan juga dalam artian tempat media pansingannya artinya biar media tersebut tidak dihinggapi dengan lalat hijau yang nanti justru malah potensi yang dateng adalah lalat hijau gitu dan lalat BSS ini kadang biasanya kedatangannya itu tidak kita kita duga-duga artinya tahu-tahu ada lampak di situ dan ternyata sudah jadi magot seperti itu dan mungkin sebagai gambarannya harus sedikit mungkin saya akan sedikit memberitahu tentang perbedaan mungkin larva atau magot BSS dengan magot mungkin lalat hijau ataupun lalat yang lain biasanya untuk magot BSS itu gerakannya tidak selincah dengan magot alat hijau dan warnanya untuk magot BSS itu agak kekuningan sedangkan magot BSS magot alat hijau biasanya putih menggelar tapi intinya seperti tadi mas biasanya yang penting medianya tutup dikasih udah mungkin tempat dikasih media pancingan terserah masnya mau pakai mungkin bermentasian dedah pakai yakut pakai apa intinya sebenarnya adalah kuncinya biar media tersebut menimbulkan bau dan bisa mendatangkan lalat sebenarnya tanpa fermentasian pun juga bisa seperti tadi menggunakan limba buah menggunakan kotoran kotoran-kotoran ayam juga bisa intinya seperti itu dan untuk menghindari lalat-alat yang lain diusahakan tempat itu ditutup dengan jaring mungkin biar nanti lalat itu nggak langsung masuk ke dalam media dan di atas jarinya kita siapkan dengan ikis atau tempat untuk lalat PSF itu bertelur yang sederhananya bisa menggunakan kardus yang dipotong-potong lintang bisa ataupun dengan tumpukan kayu dengan kita kasih jarak sekitar 1-2 mili saja itu juga bisa gitu mas mungkin mau tanya lagi itu apa namanya lingkungan pengaruh nggak sih suhunya atau lingkungan sekitarnya lingkungan sebenarnya untuk di Indonesia nggak terlalu pengaruh sekali karena suhunya biasanya kan di suhu 20 7 sampai 32 itu juga aman-aman saja itu mas saya coba lagi beberapa kali harus sabar nggak menarik kalau pengen ini lebih cepatnya lagi kalau misalkan ini biar prosesnya lebih maksimal mendingan nuseunya bisa mungkin bisa mulai dari beli telurnya ataupun dari beli website seperti itu mas untuk memulai budidaya makot PSF oh iya terima kasih untuk budidayanya sendiri apakah ada kineria khusus itu atau kita biarin sendiri kita kasih pakan pakan gitu secara sebenarnya untuk budidaya sendiri itu juga sebenarnya tidak ribet tapi juga perlu adanya suatu mungkin urut-urut tanyalah biar lebih hasilnya lebih maksimal lagi seperti itu mas iya terima kasih mas Ali terima kasih bapak sama-sama mas Aditya mudah-mudahan bisa menjawab mas Ali dan pak Heri saya minta izin ada beberapa teman-teman atau rekan-rekan disini ingin bertanya tentang kontaknya mas Ali dan pak Heri gitu ya kita boleh share ya kontaknya jadi mungkin bisa bertanya langsung dan berkonsultasi langsung ataupun misalnya tadi mas Aditya mau banyak bertanya langsung kepada mas Ali bisa langsung komunikasi langsung ya oke baik kita lanjut ke pertanyaan sebelumnya eh tadi sebelumnya saya tertarik juga tadi penyampaian dari mas Aditya sorry bukan tadi mas siapa namanya Muhammad ya mas Muhammad tadi menyampaikan bahwa menggunakan Royco atau penyedap ini ada pengaruhnya ya mas Ali saya pikir manusia aja yang suka Royco atau penyedap sebetulnya itu proses untuk pembuatan fermentasi artinya biar proses fermentasi itu dan dari baunya mungkin biar baunya lebih enakan lagi lah gitu seperti itu dan itu pun juga nanti keterkaitannya dengan sekaligus untuk mancing juga sekaligus itu juga disitu bisa langsung digunakan untuk sebagai media pakan juga sebenarnya itu oke menarik di dalam Reiko itu pun juga disitu kan juga ada salah satu bahan utamanya adalah ada asam aminonnya disitu oh oh ya betul 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 baik terima kasih penjelasannya oke kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Pak Dwi Purwanto apakah ada penyelenggaraan pelatihan BSF secara offline di area pasuran Jawa Timur atau secara online nah mungkin Pak Heri dan Mas Ali mau gak memberikan pelatihan secara offline atau online terutama di Pasuruan di area Pasuruan silahkan Pak Heri mungkin di ruas daun bersedia bersedia Pak Heri mungkin nanti bisa langsung ya dengan Pak Heri ada permintaan langsung ya nanti kita share kontaknya nanti di kolom chat ya oke lanjutnya adalah ibu kayaknya nih ibu ayatulah cuma ini nah saya persilahkan untuk bertanya langsung tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu pertanyaan sambil menunggu ibu ayatulah ini join ya jadi izin bertanya kepada transumber budidaya magot diperuntukkan pakan ikan lebih prospek mana apakah magot dalam keadaan hidup atau magot yang diolah kering silahkan dijawab oke mbak mungkin akan saya jawab terkaitan dengan pakan perbedaan antara magot fresh dan digede dari magot semua ini ada kelebihan dan ada kekurangan maksudnya kekurangnya bukan kekurangan bagaimana tapi seperti ini maksudnya dalam misalkan untuk magot fresh sebetulnya lele ikan lele itu lebih enaknya menggunakan magot fresh atau magot hidup tinggal di sini adalah bagaimana pembudidaya itu harus paham nih usia lele adalah misalkan ukuran 79 9 12 lbg konsumsi remaja dan konsumsi dan fase fase itulah yang harus diketahui oleh pembudidaya ikan oh ya untuk menekan pakang saya bisa menggunakan magot misalkan karena lele saya di usia 9 12 saya menggunakan magot fresh yang ukuran berarti di fase mungkin di usia 10 hari ataupun di usia 13 hari karena ukurannya masih relatif sesuaikan dengan bukaan mulut ikan lele itu dan kelemahannya dengan magot fresh adalah terbatasan proses penyimpanannya artinya kita tidak bisa menyetok pakan terlalu banyak karena magot ini kan hidup dengan sendirinya otomatis semakin selang 5 hari akan dia akan berubah menjadi fase berikutnya jadi sudah masuk ke fase prepupa dan disitu dengan sendirinya kadar protein atau kadar protein pun sudah berkurang atau tidak masalah cuma kebetulan kalau sudah masuk ke fase prepupa kulitnya sudah mengeras disitu adalah ada zat kitinya seperti itu dan kelebihannya dengan menggunakan kita menyedakan dengan magot atau magot kering ini lebih enak lagi artinya kita bisa menyimpan lebih lama dan memberikan pakanya sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu mbak cuman disini untuk menjadikan magot kering perlu adanya proses selanjutannya tapi yang lebih simpel adalah menggunakan magot fresh seperti itu mbak tapi kalau untuk ini apa untuk biaya produksinya sendiri gimana pak ini langsung dengan pak ayatulah ternyata ya ya mbak ya maksudnya kalau untuk produksinya sendiri pak itu kalau berarti kan kesimpulannya lebih prospek yang ini ya apa yang kering karena memang yang fresh daripada yang hidup karena jeda waktu terus ada ini ya yang 5 hari yang tadi pak ali bilang itu kayak gitu artinya lebih prospek itu pak karena saya budidaya ikan ikan lele terus juga belum lama ada satu tahun ingin mencoba di magot ini boleh dikatakan sebagai pemula begitu pak sebagai pemula jadi kesimpulan dari pak ali sendiri itu prospeknya lebih ke ini ya magot pres siapa ya karena gini biasanya nanti untuk pembudi kalau misalkan ini berbarengan antara pembudidaya lele dan pembudidaya magot biasanya akan menemui permasalahan bukan permasalahan sebenarnya biasanya akan mulai disitu bagaimana ketersediaan magot dengan ketersediaan yang akan kita kasih pakan misalkan lele misalkan kita punya kolam sekian misalkan berapa kolam satu mungkin sampai lima kolam dan ternyata kita harus menyiapkan untuk kebutuhan pakan lima kolam itu dan itu pun harus rutinkan seperti itu nah ini kelemahannya magot pres disitu adalah seperti ini karena kita belum bisa memanen magot pres secara rutin harian karena biasanya kita kalau usahakan pemula dengan keterkendala dengan tempat biasanya keterkendala dengan tempat keterkendala dengan pakan magot biasanya akan mungkin biasanya panen per 15 lebih hanya kalau kita menggunakan magot tritin magot atau magot kering artinya sekali panen kita mungkin panen banyak tapi bisa kita kondisikan untuk tetok pakan untuk harianya seperti itu bisa jadi kalau bisa saya simpulkan mungkin Pak Ali dan Pak Yaitul jadi tergantung dari produksi magot itu sendiri kalau misalnya ya ketersediaan magotnya itu sendiri kalau misalnya magot itu dalam jumlah banyak itu bisa dikeringkan akan lebih memudahkan untuk dikeringkan tapi kalau misalnya baru pemula itu biasanya baru panen 15 hari itu harus di hybrid mungkin dicampur dengan pakan lainnya dalam mengisi kekosongan kekosongan itu tadi gitu ya dan itu akan lebih baik dalam keadaan hidup ya dan bisa juga artinya biasanya nanti pembudidaya itu akan membuka wawasan membuka wawasan lebih kreatif dan inovatif artinya oh ya saya punya magot seperti ini dengan kelebihan magot ada lagi proteinnya yang tinggi artinya stoknya lagi banyak bagaimana kita memanfaatkan magot untuk stok-stok berikutnya atau bisa juga untuk bikin aplikasi produk turunan magot lainnya karena kebetulan kita memperdayakan lele bisa juga magot itu selain kita memberikan cara pemberiannya dengan magot fresh bisa juga untuk membipis pakan pabrikan dengan sendirinya biaya kos untuk pembelian pakan akan berkurang seperti itu dan hasilnya pun akan lebih maksimal jika kita bibis dengan pakan yang sudah ada baik bagaimana Pak Ayatullah sudah terjawab cukup terima kasih Pak Ali penjelasannya terima kasih Mbak Ivi terima kasih Pak Ayatullah baik kita lanjut ke petanya selanjutnya yaitu Mas Aditya Siawan kalau untuk tempat budidaya lalat berterur wafa sampai lalat lagi itu apakah di tempat lembab atau bisa langsung terik matahari mungkin apakah ada naungan gitu ya di tempat lembab atau harus langsung terik matahari gitu ya Pak ya kalau untuk di lalat itu sendiri syarat utamanya adalah justru harus terkena sinar matahari itu salah satu banyak yang menyimpulkan seperti itu salah satunya ada syarat utama harus terkena sinar matahari kenapa dan biasanya bisa gak sih budidaya di indoor dalam ruangan dan di dalam ruangan pun bisa makanya biasanya ada yang menggunakan sinar menggunakan bantuan lampu sebagai pengganti cahaya dan juga pengganti suhu juga dan keterkaitan dengan kelembaban pun juga dibutuhkan juga karena di dalam satu kandang itu ada dua fase di situ sinar matahari dibutuhkan untuk lalatnya di saat diameting ataupun kawin itu dibutuhkan adanya sinar cahaya sinar matahari dan kelembaban dibutuhkan untuk proses pupa menjadi lalat BSF karena dalam satu kandang itu nanti ada dua disitu ada dua ada tempat pupa dan juga nanti yang akan menjadi lalat BSF seperti itu itu ada sekatnya gitu Pak ada model kandang ada satu kandang yang di dalamnya ada tempat pupa juga ada tempat media pancingan dan disitu nanti ada lalat ada proses kawin dan bertelonnya disitu ada dan biasanya di tempat pupa itu ditasih naungan jadi tidak sinar matahari langsung naungannya bisa berupa apa Pak bahannya materialnya bisa juga misalkan ukuran kandang misalkan ternyata kandangnya ukuran kecil misalkan ukuran biasanya kalau kandang yang sudah mulai agak besar misalkan ukuran kandang dua kali tiga biasanya yang sementer kita kita sekat untuk black room atau kamar gelap yang itu yang fungsinya adalah untuk tempat pupa dan di atasnya ada atapnya atapnya bisa dari apa aja atau dari seng yang penting gelap tapi sisi yang lainnya diusahakan terang seperti itu oke baik ada tambahan Pak silahkan dan di yang di sisi terang pun biasanya juga ada yang penting kontrol juga dalam artian kontrol kalau terlalu terik berarti kita ada bisa melakukan dengan penyemprotan artinya bisa menjaga gelembabannya dengan menggunakan semprotan kita sempot dan juga di dalam kandang itu kita sediakan dengan bak atau nampan tempat air di situ salah satunya fungsinya untuk menjaga gelembabannya kedua juga hanya lalat tersebut akan hingga di situ tinggal nampan itu kita mungkin kita kasih sepon biar artinya tidak langsung kena air gitu cuman untuk hingga panajan sepon itu fungsinya karena ada asumsi lalat itu cuman ngambil airnya ada juga asumsi air itu sebagai untuk menjaga gelembaban dan juga air itu fungsinya digunakan pas posisi dia pas lagi mating atau kawin gitu baik jelas sekali detail ya penjelasannya terima kasih banyak saya lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu dari mas Ahmad Junaidi jadi dia bertanya kalau mau beli bibit lahat magot dimana ya bisa di ruas daun kah atau di dimana mas Ali atau Pak Heri untuk keterkaitan dengan budidaya magot biasanya pertama dia masnya ini mau membudidayakan dari mana dulu nih mau dari telurnya atau dari pupaknya kalau dari telurnya berarti beliau harus menyiapkan bak dan juga nanti ada biopon-biopon tapi kalau mengawalinya dari pupak atau prepupa ataupun pupak berarti dianya harus sudah menyiapkan tempat lalatnya yaitu rearing house seperti itu mbak dan untuk masalah bibit sebenarnya disini kan udah banyak seperti itu di kami pun insya Allah bisa cuman biasanya kita sarankan juga lebih baiknya yang terdekat dulu tapi kalau dikatakan tidak menutup kemungkinan kita pun enggak masalah seperti itu berarti bisa ya boleh di Mas Ali ataupun Pak Heri ada pertanyaan menarik nih sejauh mana dukungan dan peranan pemerintah daerah di sana terhadap pembudidaya BSF dari rumah Magot Purwakarta ini mbak ini yang bertanya orang Purwakarta silahkan Pak Ali dan Pak Heri mungkin Pak Heri bisa menjawab ya Pak Heri Pak Heri masih disini kan masih ya silahkan dijawab mungkin Pak Heri jadi sejauh mana dukungan dan peranan pemerintah daerah nah sebenarnya kita mau mengundang juga ya dari Pemda Purbalingga ya Pak Heri ya cuman kebetulan tidak bisa ikuti acara Zoom hari ini nah mungkin bisa dijelaskan Pak Heri kira-kira bagaimana nih dukungannya ya terima kasih Pak Heri dan permintaan maaf dari Ruas Daun karena kebetulan secara pribadi Pak Rudiarto berhalangan hadir di acara kita pada siang hari ini baik dari apa namanya Purwakarta tadi ada pertanyaan kataikannya dengan peran serta pemerintah seperti itu artinya sebelum Ruas Daun Survive atau ada sebetulnya saya dan teman-teman pembudaya Maggot dengan Mas Ali terutama karena Mas Ali merupakan tokoh Maggot di daerah kami kami beberapa kali mengadakan semacam pertemuan silaturami dan sebagainya plus menghadirkan bapak-bapak teman-teman kita terutama dari Dinas Perikanan Ketahanan Pangan termasuk Pak Rudi dan sebagainya atas support ke kami kendalanya adalah karena memang para pembidaya atau siapapun yang interes di situ biasanya tidak satu lokasi jadi menyebar artinya tidak cuma di daerahnya Pak Ali saja atau di tempat saya saja jadi menyebar seluruh kabupaten jadi kalau misalnya sebuah kelompok kan biasanya harus terkelompokkan menjadi satu wilayah untuk memudahkan apa namanya pembuatan keorganisasian tapi pada faktanya karena orang kan biasanya kan interesnya kan beda-beda kebetulan yang berkumpul itu tidak pada daerah yang sama sebetulnya kesusahannya di situ maka dari itu artinya dari sisi pemerintah sudah support luar biasa kami sudah biasa diskus tapi memang ada ketergantian di masalah dari ruas daun karena kita sifatnya tidak menutup zonasi boleh dari tempatnya Mas Ali dan mana-mana kita bisa nanti masuk di naungan ruas daun karena kita tidak terikat pada sebuah wilayah tertentu jadi monggo misalnya ada teman-teman dari Komudaya Magot yang khususnya di daerah kami mungkin tempatnya Pak Ali atau Papak lain yang masih seputaran di tempat daerah kami nanti bisa ngeling ke ruas daun tujuannya adalah itu untuk memudahkan koordinasi atas dasar karena memang masalah lokasi saja itu dari pemerintah itu seperti itu Mbak Ivi berarti dukungan dari pemerintah sudah cukup baik terkait dengan bodi daya BSF ini sendiri oke ada pertanyaan lagi dari Ari Yusnanda jadi mau bertanya apakah sampah organik harus dicacah terlebih dahulu untuk diolah dalam BSF ini gitu dalam metode BSF ini silahkan mungkin dijawab Mas Ali oke Mbak terima kasih keterkaitan sampah itu dicacah atau enggak bagusnya artinya kita kenali dulu makot itu makot itu dia tidak mempunyai mulut menjauhnya artinya dia tidak mempunyai gigi dan prosesnya adalah dia menghisap seperti itu artinya semakin kita membuat media pakan semakin lunak berarti potensi lebih mudah lagi diserap oleh magot itu seperti itu jadi bagaimana sih kalau misalkan sampah organik itu kita langsungkan kita langsungkan kita kasih saja seperti itu bisa saja yang penting disitu nanti ada akan imbang dalam artian imbang antara populasi dengan makot dan sampah yang kita berikan akan terlalu di ure dan antikata kita mencacah terlebih dahulu otomatis proses pengureannya akan lebih maksimal lagi artinya residunya lebih sedikit seperti itu mbak jadi jadi kalau misalkan udah pembudidaya makot yang sudah mulai agak besaran dengan sendirinya akan sudah menyiapkan satu alat seperti mungkin pencacah sampah seperti itu bahkan kalau sekarang ini ada yang sudah menciptakan alat pemilah sampah otomatis artinya sampah masuk jadi akan memilah sampah organik sendiri juga akan sendiri dengan sendirinya kita tinggal mengaplikasikan sampah organiknya yang perlu bisa enggak sih sampah itu langsung dikasihkan bisa yang penting dengan kita melihat dengan populasi dari makot itu sendiri jadi memang sebetulnya disarankan kalau untuk dicacah untuk memudahkan mereka mereka makan pengelolaan sampah yang benar adalah pengelolaan sampah dari sumbernya artinya kita sudah memilah sampah dari sumbernya terutama dari rumah tangga kita kalau kita dengan sendirinya akan memudahkan di fase-fase berikutnya kalau kita asal berksaja otomatis nanti endingnya adalah akan kerepotan di pas mungkin di pas TPS-nya seperti itu baik-baik mari kita giatkan untuk memilah sampah semenjak keluar dari rumah kita misalkan sampah organik dan non-organik baik pertanyaan selanjutnya jadi kalau pemberian magot segar untuk pakan ikan apakah ada perlakuan khususus langsung disebar aja kalau di video kan disebar aja langsung magot diberikan atau ada perlakuan khusus sebetulnya Mas Ali sebetulnya ada yang dalam sebenarnya tanpa kita perlakuan khusus pun magot kita ambil langsung kita tebar pun juga enggak masalah ataupun kita misalkan tergantung juga dari yang punya peramnya mungkin masih agak agak ngeri megang magotnya seperti itu oh bisa itu bisa berarti mungkin karena mungkin bukan pembudidaya magot mungkin dia magotnya beli bisa magot itu kita matikan dulu bisa dengan menggunakan kita siram air panas juga bisa atau juga bisa kita dengan kita campurkan mungkin garam juga bisa proses pemgunakan atau matikan magot seperti itu pemberian pakan baik magot hidup ataupun magot mati enggak ada masalah seperti itu dan kembali lagi itu tadi karena ada kadang sering terjadi kasus oh ikan saya mati kadang memfonisnya adalah di magotnya yang kadang seperti itu itu tadi mungkin ikan mati lelenya mati itu karena kondisi mungkin salah pemberian pakanya usia masih kecil mungkin dikasih magot yang gede otomatis mati seperti itu juga oh ternyata oh itu pengaruh ya magot yang udah dewasa langsung kita kasih aja bisa juga berisiko akan menimbulkan kematian dan mau aman ya kalau misalkan mau aman udah saya matikan aja dulu biar aman biar dia mati berarti kan langsung diure juga gak masalah seperti itu sebenarnya gak ada masalah untuk bentuk masih hidup atau kita matikan dulu juga gak masalah seperti itu oke sebetulnya ada pertanyaan lagi ternyata dari pertanyaan lanjutkan dari saya roji mungkin nanti bisa di unmute ya mas tri minta tolong untuk pak saya roji nah pertanyaan lanjutannya dari beliau adalah kalau pemberian magot hidup langsung apakah sudah sesuai kaedah cbib nah cbib itu apa ya kalau pemberian magot hidup langsung apakah sudah sesuai kaedah cbib mungkin pak saya roji nanti kita akan oh ya tinggal di unmute silakan pak saya roji untuk langsung menjelaskan mungkin cbib itu apa kaedah cbib di unmute silakan pak saya roji yang dimasuk cbib itu berarti cara budidaya ikan yang baik 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 cara budidaya ikan yang baik iya kan kita punya standar budidaya ikan yang dikeluarkan oleh kkp artinya memungkinkan tidak kalau punya pemberian langsung itu maggot menjadi inang atau perantara berbagai jenis bakteri apa itu salmonella atau ecoli dan lain sebagainya gitu makasih baik terima kasih pak saya roji silakan terima kasih pak untuk saat ini pun sebenarnya maggot itu kita mempercayainya bahwa maggot itu jutuh dia tidak membawa faktor penyakit baik seperti tadi ada bakteri bakteri itu dia itu tidak membawa faktor-faktor penyakit seperti itu jadi secara ininya dan kami pun sudah seringkali dengan dinas perikanan gitu istilahnya ikut dalam kegiatan seperti ini dan beliau pun tidak misalnya melarang ataupun bagaimana seperti itu artinya masih dalam artian batas-batas sesuai dengan standar seperti itu oke berarti dari dinas perikanan pun menganjurkan ya untuk diberikan ya kalau di kami pun biasanya malah ada yang meminta saya mau beli ikan lele tapi dari pakanya maggot asola dan syaratnya tidak menggunakan nusulnya dari bangke daripada nusulnya kita menggunakan justru biasanya pakai ayam tiran seperti itu atau mungkin limbah-limbah ikan tempat ayam potong bisa langsung masukkan itu kalau menurut saya lebih higienis menggunakan maggot daripada mohon maaf saya bukannya lagi ingin menggunakan tiran atau yang lainnya seperti itu saya lebih amannya menggunakan maggot seperti itu jadi lebih alami menggunakan maggot ini dan mungkin lebih sehat buat ikannya sendiri karena banyak kondungan proteinnya dan tadi juga dijelaskan bahwa tidak ada bakteri dan membawa faktor-faktor tertentu Pak Sayroji silahkan ditanggapi ada tanggapan lain atau sudah cukup sudah cukup makasih banyak terima kasih Pak Sayroji Pak Sayroji dari mana Pak? dari Majalengka oh Majalengka baik jadi ini dari Jawa Barat ya Jawa Barat dan Jawa Tengah terhubung baik terima kasih banyak oke ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan materi presentasi apakah diizinkan Pak Heri atau Pak Ali untuk kami share ada pertanyaan seperti itu mungkin dari Pak Heri halo halo Mbak Isi ya ya silahkan di ya silahkan di amal saya dapat oke oke baik nanti kami akan share melalui email ya Pak Heri mohon izin ya dan bagi teman-teman sekalian yang mau terkoneksi langsung kami sudah share kontaknya Pak Ali dan Pak Heri jadi silahkan untuk dihubungi mau mendapatkan informasi tentang ruas daun ataupun tentang budidaya magot ataupun menjadi mitra ruas daun terus kemudian ada yang belum dibahas secara titel nih Pak Heri tentang magronya nih magronya kan pupuk organik ya dari magot ini sendiri nah saya sendiri sudah pakai nih Pak Heri terutama di tanaman hias saya di aglonema nah itu tumbuh tumbuh daun barunya itu sangat cepat ya bisa dikatakan kalau saya pakai pupuk yang lain itu mungkin sekitar satu bulan baru tumbuh baru tapi pakai magro ini hampir bisa dikatakan dua minggu sekali itu tumbuh daun baru nah Alhamdulillah sih sangat berdampak nah apakah memang karena bahan bakunya magot ini Pak Heri atau apa nih rahasia rahasia sebetulnya dapur ya cuman mungkin ada efek magotnya itu sendiri ya Pak Heri ya iya barangkali karena kita ambil magotnya di tempatnya Mas Alin Mbak Eri mungkin bisa jadi ya kenapa magro keutamaan kelebihan di magro adalah salah satunya adalah menggunakan magot dan magot itu adalah kenapa kita jadikan sebagai bahan utama untuk magro itu karena disitu kita menitik beratkan di asam aminonya karena disitu ada asam aminonya itu kuncinya sebenarnya glonya disitu itu Mbak baik baik karena ada asam amino ya itu ya mungkin itu oke itu saja jadi ya itu testimoni dari saya sebut ya pengguna magro ya dan Alhamdulillah memang cukup berdampak terutama di tanaman hias dan sekarang memang ada inovasi baru ya Pak Heri bahwa memang dari pupuk organik ini sebetulnya menimbulkan agak bau yang kurang sedap tapi ada inovasi baru sekarang sedang dibuat agar lebih wangi gitu ya baunya gitu ya Pak Heri ya dan sudah berhasil ya Pak Heri ya ya minimal minimal kami mencoba mengurangi dari yang proses awal dulu yang Mbak Isi ambil di rumah kami jadi apa namanya bau-bauan yang cukup menyangat waktu itu sudah bisa kita tekan sebenarnya nanti nextnya barangkali kita bisa tambah lagi untuk wangi-wangianya lah biar itu lebih menyukai produk kami begitu Mbak Ifi oke kami tunggu launchingnya ya Pak ya untuk produk magro yang lebih wangi wanginya yang menyedegarkan ya bukan wangi yang kurang enak gitu baik terima kasih mungkin itu saja dari kami kita sudah di penghujung acara jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber kita atas ilmu yang dibagikan kepada kita semua siang hari ini semoga bisa memberikan seluas-luasnya manfaat bagi para peserta yang sudah hadir dari sini kami juga terus mendoakan agar ruas daun bisa terus mengembangkan usahanya dan melebarkan bisnisnya keseluruh posok di Indonesia semakin bisa mensosialisasikan budidaya BSF ini bagaimana bisa mengelola sampah dari budidaya BSF ini sehingga pastinya diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru nah terima kasih juga kepada para peserta yang sudah aktif mengikuti webinar ini semoga apa yang kita upayakan di siang hari ini bermanfaat terutama memicu dan memberikan inspirasi bagi para teknoprener dan UMKM agar tetap semangat nih dan terus berinovasi memberikan solusi bagi kemajuan bangsa Indonesia nah kita foto-foto dulu untuk dokumentasi jadi silahkan untuk menampilkan videonya kameranya silahkan diaktifkan oke nanti minta tolong Nasri untuk memfoto ya baik 1 2 3 1 2 3 senyum Pak Heri senyum Mas Ali oke baik terima kasih banyak akhir kata terima kasih sekali lagi dan sampai berjumpa lagi dengan webinar InnoTalk berikutnya Maju teknoprener untuk Indonesia yang hebat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih salam sehat ya Pak Ali Pak Heri semoga dan teman-teman sekalian selamat menikmati